Intro Yo guys Akhirnya Elsu keluar ya Ya tadi gue nge-record skin flash dulu Mungkin skin flashnya nanti bakal gue publish ya setelah gue review Elsu Gue udah nyoba Elsu beberapa kali di server luar Dan agak tricky dan very very tricky Yang gue bingungin kenapa Elsu masuk ke list band, top band Kalau gue, kalau buat gue sendiri Gue gak cocok dengan Tipe permainan Elsu yang nembak ceter Tipe AWM lah ya Tapi kalau main di point blank atau game FPS lainnya Dia jeder nembak Memang lama dia reloadnya Tapi kan bisa ganti-ganti senjata gitu Jadi cepet kan Elsu gak coy Jeder gitu diem Dider bentar baru nembak lagi Bagus gak mau Bagus gue bilang bagus ini hero Cuman guanya yang gak cocok Jadi guanya yang bingung gitu Mau jelasinnya kayak gimana Tapi sebisa mungkin bakal gue jelasin Pertama itemnya kita lihat Itemnya gue buat Fleshy Boots Yang nambah cooldown 15 detik Abis itu ada Rank Breaker Lalu ada Vendriertut Lalu ada Muramasa Jadi dari 3 item ini udah 35 ya 35 cooldown Lalu gue buat Vendriertut lagi Yang terakhir baru Blade of Eternity Bang Mi itu item lu gila Kenapa gak Omni Arms dimasukin Gue udah nyoba Pake Omni Arms Tapi Bak Gini Elsu ini kalo udah ditempel Mau dia ditempel sama tank Mau dia ditempel sama hero apapun Kemungkinan matinya gede banget coy Jadi dengan Omni Arms Yang dia setelah misalnya Lu bilang ngeluarin skill 1 dulu Trap Langsung Lu hit biasa gitu ya Pada pengaplikasi Pada teorinya memang bagus Tapi waktu pengaplikasiannya Gue sendiri Gameplay gue sendiri gak cocok Tapi lu tetep bisa nyobain Tapi lu bisa nyobain Di gameplay lu Kalo memang cocok ya Sudah pake Ya jam segini anjing gue masih ribut ya Ini adalah jam setengah satu Hebat anjing-anjing gue emang Bikin emosi kan Tapi ya gimana lagi Arcananya bakal gue pake Yang Full Armor Pierce Kayak gini Ini adalah Arcananya Disini ada Full Onslaught Dan Rage 7 Onslaught 3 Rage Disini ada Assassinate Dan juga Spirit Disini ada Dragon Cloud So Wajib atau gak beli Itu depend on you guys Terserah lu Bener Kalo gue sih Beli-beli aja ya Cuman sebelum lu nyoba di rank Lu coba dulu Lu hafalin dulu cooldownnya Lu hafalin dulu Gimana movement-movementnya Penggunaan pasifnya Itu yang paling penting Sampai lu bener-bener Afal dan nguasain Baru lu boleh Pake di ranket Ataupun di quick match Karena nanti Karena tadi gue sempet ketemu Dengan elsunya musuh Yang super duper beban gitu Parah banget bebannya Dia matinya 13 kali Atau berapa Iya Parah Pokoknya Dan kita liatnya gimana gameplay gue Menggunakan elsu guys Ya Dan disini gue main Gue tinggal anak-anak di GH Gue bilang Weh Gue capek seharian Kita main Kita coba elsu Eh malah di troll Gitu ya Ngambilnya tel anas Ngambilnya gildur Yang mau monyong Anak-anak Tinggal nyebrang nih Ini selesai record Selesai ngedit Gue kesana gue jitakin Satu-satu Ya Sudah masuk Dan kita langsung gedein skill 2 ya Jadi pake elsu Bakal kayak gini Lu harus nempel-nempel di Tembok atau tower tuh Biar dia maksimalin pasifnya Hilang Hilang lagi Life gak bang Bodoh amat Gue mau life Kenapa gak Nah buat ngeclearing creep Kayak gini Kita liat Kita cicil Ignis ya Di tengah di mid Suing Dia 2 detik Untuk dia gini Nah Kita fokus ke Ignis Jebret Aduh miss monyong goblok Oke Lagi Oke Udah 2 hit Skill 2 Ignis karat Mungkin itu ya Itu yang bikin Si elsu ini jadi meta Karena dengan mudah Di awal-awal Eh tapi gue belum level 2 Monyong Creepnya ya Creepnya gak gue ambil Soalnya tadi Nah Lepuknya nempel-nempel lagi Hilang-hilangnya udah disini Tuh Jebret Pulang gak lo Dicari nyokap lo Wey Nah Udah Udah Dia tertekan Kayak gitu Pulang gak lo Aduh gak kena Kita bantuin atasnya Nih Ini gue agak-agak bingung nih Duh Dia nge-stuck kan tuh Stucknya itu Oke Jadi dia harus di boost Dib boost dulu Dan disemak Atau Iya harus di boost Dan disemak ya Dia kena boost Kena semak Dia baru bisa ngilang Oh ye Dan di tower Berarti Jadi ada titik-titik Yang LSU gak bisa ngilang Ternyata coy Dan tuh lo harus hafal Kalau lo mau memaksimalkan LSU ya Poin-poinnya dimana aja Biar dia bisa ngilang Gak disemak-semak Soalnya dia ngilang Tuh Udah nempel tembok Ini gak ngilang coy Nah Kayak gini udah ngilang ya Keluar dari war Pokoknya sesaat setelah dia keluar dari war Aduh Kita spawn Oh mamam tuh Demake Oh ye Cinta ku padamu Kita jaga-jaga aja Kalau didatungin Ntar sama BF Oh mamam tuh Gila hampir separuh Coy darah coy Gak apa ini lo kok Ngespam trap Asal-asalan Karena kalau kita ada Di sekitar trap itu Kalau di sekitar tembok ya Critical kita Eh armor fierce kita naik coy Stacknya sampai 5 Lumayan loh Stack 5 Dan ini adalah Salah satu jawaban Ketika Kita ngelawan ignis Di mid lane Ya Moba kok sniper Moba kok AWM Bodo amat coy Gue gak sempet nih Ini kita harus konsen Biar bisa kena ke Aduh miss lagi Jaraknya masih belum hafal Gue serius nih Jaraknya gue gak hafal sama sekali Kena lu Kena lu Ayo Eh bisa loh Bisa loh ci Ini anak-anak Lagi tanding AQC di Surabaya Dan nginep di GH Oh mamam tuh Damage Tarik Wey Pantopan Asisten kampang Wey Aduh Asisten gak cerdas-cerdas Topan Oh mamam tuh Damage Oke Jadi kalau dia udah Kena creep duluan Damage nya berkurang ya guys Aduh gak kena miss Tricky banget Tricky banget Tangan lu harus Belum-belum Langsung Jeli Ngeliat musuh ada dimana Dan langsung Ngarahin gitu Kalau Ujungnya dia Belum Nyempit ya Aimnya dia belum 2 detik Dia bakal Chance untuk Kena musuhnya Lebih lebar cuy Istilahnya lu gak sempet bidik Tapi udah lu lepas ya Chance nya dia kecil banget Untuk kena Oh iya Ada BF Kabur dulu Kayaknya ini harus dibantu cuy Kita langsung Spamming aja Mana BF Mana BF Jebret BF Wah gak kena cuy Kita jaga jarak aja dulu Ini Gak kena lagi Monyong Gila Itu BF Lepas Wuhuu Magus He he Kita bersingkrip Wah ilang deh Inget Jangan terlalu sering dibuang Skill 2 nya Karena bahaya banget Kalau jarak deket Lu lagi digang Ya spam aja udah skill 2 nya Tanpa harus keker Yang penting arahin langsung ke musuhnya Chance kena nya kan gede Kalau lagi jarak jauh tuh Yang susah Ya masuk Masuk semua Kita kasih Oh W ilang Mana Itu dia Jebret Aduh miss Mama Tuh 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 Nice Ngesu Gue kasih damage lagi deh Oh Mamam tuh 1 per 5 lu Darah hilang Ngeri 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 Gue udah punya blue buff Apalagi nih Enak banget Hazel wey ke mid 3 Eh Kita nempel di tembok kayak gini ya Nah Nempel lagi di tembok Baru nge Skill Gak kena lagi Sabar Baru udah ngilang Baru jalan ya Nah Kayak gitu caranya coy ya Cuman gue juga masih belum bisa memaksimalkan gitu Apa sih yang spesial Apa sih yang bikin Elsu ini di band Penasaran coy Kasih gue tunjuk sekali Di turnamen ya Kenapa Elsu itu selalu di band Dan gue bakal Coba untuk mempraktikannya Dan mengimplementasikannya di meta Indonesia Aduh Badan gue miring ternyata Nempel-nempel tembok gitu aja udah Elsu dibawa early game bisa gak bang Agak susah coy kalo gue bilang Tapi ini hero dia sustain Dari awal sampe akhir dia gak Kuat banget dia make Aduh gak kena Ya dibunuh duluan Ternyata gue pengen KS-KS gitu Kill sampah-kill sampah Wah Sekarat lu Ultinya dia bisa dibuat kabur juga loh ya Karena dia loncat ke belakang Jadi ada bijaknya Lu nyimpen ulti buat kabur coy Tuh kan gue gak ngilang-ngilang coy Ada rada nih Nah ini dia Marah itu kampang Lagi Wah gak kena Mau nyopal udah segaris itu Nih Mana sih kampang Mana sih kampang Ini ya Jebret Gila Gokil Itu dia The best aimer Waduh Susah deh Susah deh Karena jaraknya udah kayak sejarum doang gitu Kecil banget Duh Kena tapi Ngeribung Best AWM Waduh Eh Ya gak gitu cu Bf-nya dateng Gue yang mati cu Woy Hmm tuh Kan bisa dibuat kabur kan Kasih aim Mana dia Masuk-masuk-masuk Nah itu dia Aduh Gue udah buang ke sana lagi Harus bisa jaga jarak Aduh Gak kena Gak nyampe Mau nyoba recall aja dah Gregeten juga Oke Lanjut lagi Kita harus ngilang-ngilang-ngilang ya Karena kalau dia ngilang Movement speed Nambah Dan Hmm Enak banget nih Anak-anak udah beli semua ya Kecuali si Aurev ini Si Littroid Daryl Dia buka Lucky Box katanya Tapi dapetnya Skin Seniel Gak guna Emang kampang Ini cuman quick match ya guys Gue cuman pengen nyobain Ini hero Aduh Gak kena Dah Skin dulu Itu Wih Gak nyampe loh Nah itu yang gue bingung cuy Jaraknya Eh Eh Iya pan Shield pan Nice pan Topan Best assistant of the year Ah udah dibunduan Next lah pan Next next Gila topan bisa kayak gitu Kode minta naik gaji dia ya Gak kasih Gak kasih Ini juga Eh Kenang gak tuh Harus sering-sering hilang cuy pokoknya Titik gak pake koma Kalo towernya Kalo towernya udah hilang Masih bisa hilang gak sih towernya Gak bisa lah kayak Coba coba sih Gak bisa cuy Tuh gak bisa Buh gila Ke clip 2000 cuy 2000 2000 2000 Wah Gue ngantuk banget sumpah dah Gak kuat gue cuy Ini kayaknya ngeditnya pagi aja dah Gue kumpulkan mood buat ngedit dulu Baru diedit Sekarang gue harus tidur Jebret Gue harus kabur cuy Gak boleh dimajuin tuh Bahaya cuy Kabur 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 Habis masuk semak bisa ngilang Tembok Kalo gak masuk-masuk semak Gak hilang-hilang Jago Nyemot Sini-sini lagi Lagi lho koi Wah Kampang penakut kau ya Oh ye Wih Masih ngelak-ngelak aja nih dunia Gue bantu-bantu Tenang-tenang Mati Gila Daddy-nya Henry Henry bilang Daddy-nya Si Aduh Daddy bilang si Henry Eh Kebalik Henry Henry bilang si Daddy-nya Gini ya Mirip Gildur Tuh Jadi misalnya kayak gini nih Range-nya kan dia naik Sush Dulu bisa cancel Itu cuma buat buka vision doang bisa Itu cuma buat buka vision doang bisa Jadi paham ya Fungsinya si LSU ini Ternyata Oh ternyata Bukan cuma sekedar buat Nge-last hit Tapi Dengan skill 2 nya dia Bisa buat ngebuka vision Contoh hebang Tadi udah gue contohin Kayak gini nih Duh Ngebuka visionnya kan Mep-nya ngebuka udah Lo mau cancel Juga dia balik lagi Tuh Kebuka kan Dia lagi jalan disana Urusan dari mana Lo di map bisa ngeliat Ada yang jalan kesana LSU doang Jadi skill 2 nya ini Ternyata Bukan cuma Buat ngasih damage Bisa dibuat juga Untuk ngebuka map Buat info ke teman-teman kalian Info Info Interaktif Nyos Gue kasih tembakan lagi Tenang Mina Tenang Mina Mana dia Mina Woi 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 Sini 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 Jebret Mama Wih Nggak akan rasa sakit Itu gue belum jadi Awas Kalau dia jadi Gue bully-bully Sumpah Emang kayak gitu Cara main Elsu Bang I don't know Gue juga masih bingung Karena Yang gue liat Di server-server luar Elsu ada 2 tipe Yang pasti ya Dipakai di mid lane Di lane pokoknya Dan satu lagi Support Jadi observer Cara makanya Sama kayak Cara yang gue bilang tadi Spam skill 2 Tapi jangan dikeluarin Di cancel aja Skill 2 ya di spam Lalu kayak gini Kalau nggak buat ngebersihin Crypt yaudah Balikin aja Cancel aja Lu bakal bisa dapet vision Yang Untuk teman-teman lu ya Dan itu Yang paling berguna Dari Elsu Paham ya guys Kalau nggak paham Kita duel Duel Kita duel Duel Bagus sih Elsu ini bagus Serius Nilang Nilang Mania Teret Teret Gue tadi nyobainnya Dia ngilang Terus dia nginjek Trap Timingnya gue latihan Di solo battle Tapi juga tetep Belum Nguasain bener Timing-timingnya sekarang Untuk dipakai ini Ayo DS lah Untuk parah cuy Gila jam 1 lebih nih Kita dapet DS Nggak ngilang-ngilang Gue juga bingung Masuk semak dikit Hilang Gue hit lu Gue gregetan Aku gregetan Aku Nyos Nggak kena Wah Eh ampun Ampun Iya Mak Nyang Mati gue abung Ayo coy Dn coy Mata gue capek banget nih Gila Besok bangun pagi lagi Kapan ngeditnya Coba Lelah Akiu Dia bener-bener Kayak sniper Bener-bener sniper Habis nembak Ada jedanya Jebret Gila 2000 Semakin jauh Damage-nya dia Semakin keras Eh Semakin jauh Damage-nya dia Semakin kerasa Kita jarak ini Eh Masa lu mau nyari gue sih Yang gue dong Yang gue ya Aduh dibunuh lagi tuh Melo-melo Melo-melo Aduh miss pan Maafkan pan Jebret Gila Itu dia Bung Tak tergantikan Bung Ultinya juga susah ya Dia ngeloncat ke belakang Terus ngeluarin Hit gitu Tower Towernya Kita liat ya Kita liat ya Bisa Mungkin bisa sekali hit Towernya hilang tuh Welsi lah Gue juga penasaran Soalnya Pake LSU Katanya kalo udah masuk ke Fase lead game Dua kali hit Tower hilang cuy Gue penasaran Kita coba aja Itu bisa satu hit Mungkin Tidak ada dua hit Let's try Waduh Udah amat lah kita hit ya Tuh kan Satu hit cuy Tapi udah dicicil Makrip beberapa hit Itu dia Ya mungkin harusnya Satu setengah hit lah Tidak juga Mana ada satu setengah hit Dua hit Nah itu dia Gue pikir buffnya Bisa langsung hilang men Aduh Separuh darah buffnya Aduh Ampun 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 Nah itu Kakek Dumbledore Balik gak lu Separuh Separuh gak darah lu Dumbledore Seluar Oh gila Di solo kill BFF Nice Ayo kita gaskan Wuh Saya udah main 16 menit Gara-gara Gildur Gak lah Gue juga masih Terlalu berhati-hati Maka ini hero Gak berani Terlalu berspekulasi Takut Melahirkan banyak domba Jadi kita latihan Seadanya dulu Cooldownnya Ini lama banget sih Kalau bisa 200% 200% Cooldownnya Wey Wey Nya U A U Nya U A U Maman tuh Aduh Gak pernah Uanyong Aduh Tapi kayak gitu Elsu Poin-poin yang gak boleh Lu lakuin Dan poin-poin yang harus Lu notice Semoga dari omongan gue Lu pada paham ya Thank you banget Dan nontonin Dan saatnya gue istirahat sekarang Semoga kalian beruntung Dalam mencoba Elsu Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax